BAKSO Bakso adalah makanan legendaris Indonesia yang tak lekang oleh waktu dan zaman. Dari buyut kita sampai generasi milenial, bakso selalu menjadi makanan populer yang sangat disukai. Warung bakso atau bakso pikul dan gerobak pun bisa kita temui di seluruh penjuru Nusantara. Nah kali ini host super gokil kita Riki Cuaca spesial melakukan sidak bakso-bakso unik di Festival Kuliner BSD di Tangerang Selatan. Kita ikuti yuk keseruannya Sobat 7. Nih Sobat 7 seperti yang aku janjiin tadi aku sekarang lagi ada di Festival Kuliner BSD. Nah disini tuh bedanya adalah di Festival Kuliner BSD ini ada menjual berbagai macam jenis bakso yang aneh-aneh dan antik-antik banget kayak muka gue. Iya kan? Ada apa aja? Ada bakso kerikil, ada bakso kelapa, terus juga ada bakso oktopus, ada juga katanya bakso goreng gajah tuh. Belum pernah kan ngeliat gajah goreng basso. Nih disini nih tempatnya. Mau lihat gimana kira-kira makanan dan bakso yang paling seru disini apa ya? Yuk kita langsung aja review Sobat 7. Oke Sobat 7 ini adalah berbagai macam jenis bakso yang hadir di Festival Kuliner BSD. Ini salah satunya nih ada bakso goreng gajah. Mas? Iya. Mana gajahnya? Yang ini kak. Boong, gimana sih kalau jualan harus bener dong? Tadi Nisu selain bakso goreng gajah. Mana gajahnya? Ini kak. Mana coba? Kita lihat yuk Sobat 7. Oke, ini adalah bakso goreng gajah ayam. Aku mau pesan satu. Iya. Pesan satu ya. Iya. Kenapa mukanya pucat? Gue cuma pesan satu doang kok. Tenang aja gue bayar kok. Oke, siap. Oke, ini bakso goreng gajah kita mau cobain. Oke, kita mau lihat lagi jenis-jenis bakso yang lain yang unik-unik yang ada di Festival Kuliner BSD ini. Let's go. Tentol doer. Tuh. Kayaknya pedas banget cabenya ya. Ini salah satunya nih. Kita cobain nih. Seberapa pedas sih? Elah, paling gak ada apa-apanya. Air, 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 air. Air, air, air. Pesan ya, mas? Siap. Nah, Sobat 7. Tadi kan udah banyak bakso nih. Nah, sekarang ada lagi nih bakso yang unik juga nih. Cuangki, Bandung, Mangudin. Mangudin! Bukan Mangudin ya? Kenapa Mangudin? Berarti bukan Mangudin? Cuangki tuh gak ada singkatannya. Apa tuh? Cuangki ada singkatannya apa? Luang dalam kaki. Weee. Oke, aku mau nyobain deh. Satu porsi aku pesan ya, mas ya, bahso Cuangki-nya. Nah, ini salah satu yang unik. Bakso yang berbentuk wajah dan kepala orang. Ini dia. Oh, bukan ya, mas ya? Gak meras. Oh, bukan. Oh, bukan. Pikir tadi tadi bakso. Tapi bukan ya? Bakso apa sih? Oh, bakso oktopus. Ini dia nih. Ini oktopus ini gurita ya. Gak hanya sekedar oktopus juga, tapi berbagai macam varian di dalam satu mangkok itu. Penasaran deh, aku mau pesen satu, cobain bakso oktopus gimana ya kira-kira rasanya. Karena belum pernah nyoba kan. Sobat 7 belum pernah nyoba juga kan. Yuk, kita pesen satu. Pesen satu ya, mas? Iya. Mbak, bakso kerikil kenapa namanya bakso kerikil? Karena dia porsinya, apa? Kecil-kecil satu bijinya itu. Satu biji? Biasanya kan orang nyari yang bisa langsung makan gitu ya. Gak dipotong-potong, gak digigit, langsung makan. Langsung makan, jadi... Makanya ada bakso kerikil. Pesen satu ya? Iya, boleh. Oke. Sobat 7 ternyata gak hanya pilih-pilih pasangan yang bikin stres, bikin capek. Ternyata milih-milih bakso juga bikin capek. Pegel, taus. Bawannya pengen minum. Nih, pas banget nih ya. Aku lihat lagi ada kelapa muda nih. Aku pengen pesen air kelapa muda. Anda bohong. Bener. Yaudah, pesen satu ya. Yap. Asin. Sobat 7. Tuh, udah lihat kan tadi berbagai. Deket banget sih, jauh dikit kali. Nah gitu. Ntar muka gue kayak kodok. Ntar deket banget kameranya. Sobat 7. Nih, udah tadi banyak banget kan. Macam-macam bakso yang udah aku pesen. Sobat 7 juga belum pernah kan. Makan bakso yang aku pesen tadi, aku juga belum pernah. Makanya kita sama-sama penasaran nih. Sobat 7, kita cicipin satu-satu jenis bakso yang ada di sini. Dan akhirnya segala jenis bakso sudah dikipesan. Sekarang tinggal menanti bakso dihidangkan. Hmm, nikmat sekali tampaknya ya. Ingin tahu bagaimana reaksi dan penilaian Riki mencoba bakso-bakso super unik ini? Langsung saja kita lanjut ke meja makan Sobat 7. Abang tukang bakso, mari-mari sini aku mau beli. Sobat 7. Kenapa tadi aku nyanyi lagunya Abang tukang bakso? Karena aku udah gak tahan banget pengen nyicipin bakso-bakso yang udah aku pesen tadi nih. Nih, kita ulang lagi ya. Bakso yang aku pesen. Ada bakso goreng gajah. Ada bakso cuangki. Ada bakso otopus. Ada bakso ikan telur asin. Ada bakso kerikil. Ada bakso sum-sum. Ini ada bakso batso kelapa, batso kelapa. Ada bakso pentol. Ada juga bakso pentol. Terima kasih telah menonton! Sambil gak fokus nih cocok banget. Karena tanpa perlu dilihat juga enak tuh makannya kayak. Eh, masih hidup? Masih hidup? Masih hidup? Sobat 7. Itu tadi review dari segala jenis bakso yang dijual di festival kuliner BSD ini. Buat Sobat 7 semuanya pasti pada demen banget Untuk Baso, mengingat juga Baso adalah makanan tradisional Indonesia juga Made in Indonesia juga Pasti banyak juga para Sobat 7 yang demen banget yang namanya Baso Tapi Baso disini pastinya unik-unik Beda dari yang lain Dan wajib juga buat dicoba Seru kan? Makanya langsung aja datang ke sini ke Festival Kuliner BSD Terima kasih buat Sobat 7 semuanya yang udah ngikutin liputan aku disini Seru banget kan? Buat Sobat 7 semuanya tetap saksikan Spotlight Trans 7 Karena bakalan banyak informasi-informasi seru yang wajib Sobat 7 tau Oke? Ayam ricah-ricah Makannya pake sumpit Rikicuaca Mohon pamit Daaah